Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah sehat Masya Allah Gimana keluarga sehat? Alhamdulillah Sehat? Sehat juga? Alhamdulillah Alhamdulillah Anak tuh kan kemarin baru nyampe Bandung nih Terus karena dikasih tau tempat ini katanya paling enak tuh adalah pisang gorengnya Nah betul Disini emang enak kan Enak ya? Enak Anak tuh paling nyobain Coba dulu Ini tuh paling enak Anak udah Jakarta udah, Bandung udah Kalau menurut Anak ini paling enak Coba Antun cobain ya Enak gak? Enak ya? Ini lumayan sih kan Lumayan Ada yang lebih enak lagi dari sini ya Gak ada Dimana? Di Jakarta? Gak ada Anak udah ke Jakarta kemana-mana Anak tuh hobinya makan pisang goreng Anak udah keliling dari Bandung, Jakarta Ini tuh the best Paling enak ini the best kalau menurut saya Kelas Beres urusan pisang goreng Tempat ini yang paling enak Astagfirullahaladzim Akhidiki Afwan Ana dari tadi selalu memotong pembicaraan Antum Ana minta maaf Ana yang minta maaf Kang Ana dari tadi Gak bersabar buat dengerin kata-kata Abang Kita sama-sama minta maaf Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wassohbih Wa mantabihum isani ila yaumidin Alhamdulillah Ana masih terus diingatkan Nah untuk episode kali ini Kita simak penjelasan Ustaz Mengenai adab berbicara Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Wa ashadu an la ilaha illallahu Wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna Muhammadan abduhu Wa rasuluhu Sallallahu alaihi Wa ala alihi Wassohbihi Ajmain Di antara Nikmat yang besar Yang Allah SWT berikan kepada kita Adalah kenikmatan Berbicara Allah mengatakan Alhamna ja'allahu a'inain Walisana wa syafatain Bukankah kami telah menjadikan Bagi manusia Dua mata Yang dengannya mereka bisa melihat Dan kami telah menjadikan bagi mereka Satu lidah Dan dua bibir Yang dengannya mereka Berbicara Dengannya mereka Mengungkapkan Apa yang ada dalam hatinya Lihat Dan bayangkan Sebagian saudara kita Yang mereka tidak bisa berbicara Bagaimana Dengan susahnya mereka Mengungkapkan Apa yang ada di dalam hatinya Dengan gerakan mata Dengan gerakan mata Atau dengan gerakan tangan Atau dengan Merubah raut muka Tentunya Ini adalah Kenimatan yang wajib kita syukuri Dan diantara bentuk syukurnya Adalah kita Menjaga Adab-adab Islam Di dalam berbicara Di antara adabnya Adalah seseorang Tidak berbicara Kecuali ucapan yang baik Dan kalau dia tidak mampu Berucap Yang baik Maka ndaklah dia diam Rasulullah s.a.w. Mata Man kana Yu'minu billahi Wal yaumil akhir Falyakul khairan Awliya sunuj Barang siapa Yang beriman Kepada Allah Dan juga hari akhir Takut kepada Allah Dan beriman bahasanya Kelakkan ada hisap Terhadap ucapan manusia Maka ndaklah dia Mengucapkan ucapan yang baik Atau dia diam Adis ini sahih Diriwatkan oleh Al-imam muslim Dalam sahihnya Di antara ucapan yang baik Adalah Zikrullah Membaca Al-Quran Seseorang mengatakan Alhamdulillah Subhanallah La hawla wa la quwata illa billah Dan zikr-zikr yang lain Di antara ucapan yang baik Adalah ucapan yang baik Dari sisi Kebiasaan manusia Dan adat istiadat manusia Dan di antara ucapan yang tidak baik Adalah Membicarakan Kejelekan orang lain Yang dinamakan dengan Ghibah Termasuk Mengadu domba Yang dikatakan oleh Nabi SAW Tidak akan masuk ke dalam surga Orang yang mengadu domba Berdusta Dan ini adalah Di antara sifat orang-orang munafiq Iza haddatha Kedaba Apabila dia Berucap Maka dia berdusta Bersumpah Bersumpah palsu Ini semua adalah Ucapan-ucapan yang tidak Dibenarkan di dalam agama kita Dan itu adalah Sebuah dosa Yang bisa Menjadi sebab Masuknya seseorang Kedalam neraka Dalam sebuah hadith Nabi SAW Atakan Inna rajula Layatakallamu bil kalimah La yulqi lahabalan Yahwi biha Fi nari jahannam Saba'ina kharifah Sungguh seseorang Berbicara dengan Sebuah kalimat Dan dia Tidak memperdulikan Kalimat tadi Ternyata itu Menjadi sebab Masuknya dia ke dalam neraka Jatuh ke dalam neraka Terjerumus ke dalam neraka Saba'ina kharifah Selama tujuh puluh tahun Maksudnya adalah Yang dalamnya sampai Tujuh puluh tahun berjalanan Ini menunjukkan tentang Bahayanya Mengucapkan Ucapan yang Menjadikan murka Allah SWT Termasuk diantara Ucapan yang tidak baik Adalah ucapan yang Tidak bermanfaat Tentunya Seorang muslim berusaha Untuk Meninggalkan apa yang Tidak bermanfaat baginya Termasuk diantaranya Adalah ucapan Dan Nabi SAW Atakan Min husni islamil mar'ih Tarkuhu Ma la yaknih Diantara kebaikan Islam seseorang Adalah dia meninggalkan Sesuatu yang Tidak bermanfaat baginya Termasuk diantara Ucapan yang Dianjurkan untuk Dikatakan Adalah ucapan Yang sebenarnya Dari sisi Diatnya Dia adalah Ucapan yang biasa Tapi Kalau dia Membawa kepada Kebaikan Maka Dianjurkan untuk Mengucapkan Seperti Seseorang Berada di sebuah Majlis Dan Ingin supaya Majlis tersebut Lebih Harmonis Dan lebih Menenangkan hati Dia Bercanda Dengan Candaan Yang Ringan Yang tidak ada Kerustaan Di dalamnya Supaya Keadaan Majlis tersebut Lebih Hangat Dan lebih Harmonis Di antara Adab Di dalam Berbicara Adalah Seseorang Tidak tergesa-gesa Di dalam Berbicara Pelan-pelan Di dalam Berbicara Karena inilah Pentunjuk Nabi Sallallahu Assalam Sebagaimana Disebutkan oleh Umul-Mu'minin Aisyah Radiyallahu Ta'alana Bahasanya Nabi Sallallahu Assalam Apabila Beliau Berbicara Seandainya Disana Ada orang Yang menghitung Kata-kata Beliau Nisa Dia akan Bisa Menghitung Dan dalam Hadis yang lain Beliau Menceritakan Bahasanya Dahulu Rasulullah Sallallahu Assalam Apabila Beliau Berbicara Beliau Berbicara Dengan Ucapan Yang Foslan Yaitu Ucapan Yang Terputus Putus Sehingga Dipahami Oleh Seluruh Orang Yang Mendengar Ucapan Beliau Ini Menunjukkan Bahwa Petunjuk Nabi Sallallahu Assalam Adalah Berbicara Dengan Pelan-pelan Termasuk Di antara Adab Dalam Berbicara Adalah Seseorang Merendahkan Suara Dan Tidak Mengeraskan Dan Meninggikan Suaranya Dalam Sebuah Ayat Allah S.W.T. Mengatakan Dan Dala Engkau Merendahkan Suaramu Karena Suara Yang Paling Mungkar Suara Yang Paling Jelek Adalah Suara Keledai Yang Demikian Karena Kerasnya Suara Keledai Termasuk Di antara Adab Dalam Berbicara Adalah Seseorang Mendahulukan Orang Yang Lebih Tua Dan Ini Adalah Termasuk Bentuk Penghormatan Terhadap Orang Yang Lebih Tua Daripada Kita Dalam Sebuah Hadith Nabi S.W.T. Atakan Laisa Mina Man Lam Yuwakir Kabirana Wala Yarham Sagirana Bukan Termasuk Golongan Kami Orang Yang Tidak Menghormati Yang Lebih Tua Dan Dia Tidak Menyayangi Yang Lebih Muda Pernah Suatu Saat Di Zaman Nabi S.W.T. Datang Tiga Orang Sahabat Radhiallahu Ta'ala Anum Kepada Nabi S.W.T. Satu Di antara Mereka Dan Inilah Yang Paling Muda Mulai Berbicara Maka Nabi S.W.T. Ketika Mengetahui Bahwa Di sana Ada Yang Lebih Tua Daripada Laki-laki Tersebut Beliau Pun S.W.T. Katakan Kabbir Kabbir Indahlah Engkau Mendahulukan Yang Lebih Tua Kemudian Beliau Mengulangi Dua Kali Indahlah Engkau Mendahulukan Yang Lebih Tua Ini Menunjukkan Adab Yang Sangat Mulia Di Dalam Agama Kita Di Dalam Kita Berbicara Maka Indahlah Kita Mendahulukan Orang Yang Lebih Tua Di Antara Adab Dalam Berbicara Ketika Berbicara Indahlah Seseorang Melihat Kondisi Pemahaman Orang Orang Yang Dia Ajak Bicara Karena Pemahaman Manusia Ini Berbeda Beda Satu Dengan Yang Lain Maka Indahlah Kita Berbicara Sesuai Dengan Pemahaman Mereka Karena Dikawatirkan Apabila Seseorang Berbicara Tidak Sesuai Dengan Pemahaman Mereka Kita Terlalu Tinggi Sementara Mereka Pemahaman Mereka Kurang Maka Ini Bisa Menjadi Fitnah Bagi Sebagian Mereka Semoga Allah Memberikan Taufik Kepada Kita Semua Untuk Bisa Beradab Dengan Adab Adab Yang Islami Di Antaranya Adab Di Dalam Berbicara Demikian Yang Bisa Kita Sampaikan Wassalamuala Nabi Muhammad Wa Ala Alihi Wa Sahbihi Ajma'in Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Masya Allah Ustaz Alhamdulillah Kalau boleh Anda mengingatkan Kembali Ada sebuah Hadis Yang mengatakan Barang siapa Yang beriman Kepada Allah Dan hari Akhir Hendaklah Dia mengucapkan Yang baik Atau Diam Hadis Riwayat Al-Bukhari Dan Muslim Alhamdulillah Semoga kita semua Diberi taufik Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Agar bisa Mengamalkan Amalan Amalan Adab Sesuai Tuntunan Nabi Besar Muhammad Sallallahu Wai Wassalam Semoga kita Bertemu Di episode Berikutnya Jangan Lupa untuk Like Share Dan subscribe Di channel Youtube HSE TV Dan follow Media sosial HSE TV Di HSE TV Bersatu Di atas Akidah Insya Allah Assalamualaikum Warahmatullahi Yobarakatuh Alamna Ja'allahu Aynayin Warisanan Wasyafatayin Wahadaynahun Najadayin Aynayin Tungus Bersambung Jangan bele Bersambung I